50 ribu rupiah untuk tempe sepotong segini doang Aduh, matiin Aduh, lapar aku Makan yuk Ayo, makan apa? Makan indomie lah, wis Cepet Yaudah, boleh Gari, minyak gak ada nih Yus, channel cimela yuk Sekalian belanja Yaudah, wis, yuk Ya, jadi sekarang kita ada di mana, Gari? Jungle gym Jungle gym Ini namanya tuh jungle gym Apa sih jungle gym itu? Apaan sih? International market ini International market Dan disini tuh jadi dia jual makanan dari berbagai macam negara Jadi semua negara itu ada disini ya Termasuk apa? Indonesia Jadi sekarang kita ada di dalamnya jungle gym Dia tuh ada kayak khusus untuk Indonesian foodnya Ada khusus untuk produk luar dari Indonesia Cuma pilihannya gak terlalu banyak disini Jadi aku mau tunjukin kalian apa aja yang ada disini Yaaay, jadi ini kita sekarang udah nemu indominya Ternyata indominya ada disini Ini indomie Secara lumayan banyak sih pilihannya ya gak, Gari? Iya Bersambung-bersambungnya dikit cuma ya Tumpen banyak ini Jadi cuma yang goreng sama yang kuah doang kan Ini tumpen ada yang ini Dan kadang pun kalau kita kesini juga kadang sering abis ya kan Seringnya sih abis daripada banyak kayak gini Oke sekarang kita mau beli indomie Bersambung mana? Bersambung besar? Iya Kira Hmm.. Bersambung? Sepuluh Eeeh, sepuluh ya 2 hari Tau Indonesia banget rambut dengan napos coy Ya jadi disini tuh ada indomie gitu Ini indomienya ada indomie yang ini Ada indomie yang goreng, ada indomie juga goreng yang merah Itu harganya indomie tuh semuanya sama disini Ini harganya 49 sen atau 50 sen lah anggaplah Tadi kalau di Rupen lu sekitar 7.500 Kalau di Indonesia mungkin Harganya sekitar 3.000 kali ya Atau.. Ya kayaknya sih 3.000an Lumayan sih selisihnya Iya gak? Mau samyang gak? Mau, ayo beli samyang Kita beli samyang Samyang itu loh, mie yang pedes-pedes yang biasa dipake buat challenge itu Kayak sini ada Iya Nah ini dia Ini harganya sekitar 7 dolar kalau disini Tapi kalau misal di Indonesia tuh kayaknya murah deh Mungkin 20.000an atau 30.000an Sepakin isinya 5 Gak tau, kalian yang tau harganya kalian bisa komen dibawah harganya samyang ini berapa Di Indonesia Ya ini ada kecam manis Ini kecam manis Kalau disini harganya 5 dolar 5 dolar tuh kalau di Rupen sekitar 70.000 ya Satu botolnya ini Ini 650 mili 620 mili Tapi kalau misal di Indonesia Aku cek di Google itu Harganya cuma 27.500 Merknya sama Size-nya sama Harganya 27.900 Bisa dapet 3 ya Dapet 3 Wah gila deh Ya Ya Jadi sekarang kita temu ini Indofood Bumbu instan gitu Ini macemnya banyak banget Ada gula, nasi goreng, opor, soto, segala macem Di sini harganya tuh 1 dolar 9 cent Jadi kalau di Rupen sekitar 15.000an 15.000an Dan kalau misal kita beli Di Indonesia Mungkin sekitar 2.000-3.000an kali ya Atau 5.000 Gak sampai 5.000 deh Pokoknya untuk bumbu instan kayak gini Jadi kalau kita beli di sini 1 Di Indonesia bisa dapet 3 Ayo Ini ada Sambal ABC Ini Kita kalau di rumah Makannya pakai ini Soalnya apa Makan di sini kan kayak hambar gitu ya kan Jadi kita suka makan pakai ini Dan di sini tuh harganya sebotol ini 2 dolar 59 cent Itu kayak 30 ribuan ya 30 ribu satu botol ini Wow Sekarang ini kita lihat ada tempe ini sih Yup Ini dia Indonesian style tempe Oh di sini harganya itu 3 dolar 99 cent Berarti anggap lah kayak 4 dolar gitu kan Kalau di Indonesia tuh harganya berapa kiri? 3 ribuan ya Iya wajah Perpotongnya Oh itu sih Gila banget berapa coba 3 x 15 ribu 60 ribuan ya kan 50 50 ribu rupiah Untuk tempe sepotong segini doang Emang selama ini kita nemu tempe mahal sih ya Harganya Nah kita jangan beli tempe Mahal soalnya Taraaa Dan ini sekarang kita nemu apa nih? Daun pisang Daun pisang Daun pisang Kalau biasanya kita di Indonesia Kita cuma tinggal ngambil di kebun Di belakang rumah Atau di depan rumah Gak tau deh Pokoknya tinggal ngambil doang Kalau di sini daun pisang itu dijual Di sini harganya itu 1 dolar 20 1 dolar 20 cent Itu sekitar 15 ribuan Berapa banyak itu? Coba lihat Ada banyak kok Oh enggak ding Cuma satu lembar Terus abis itu ditekuk bagi 2 atau 3 Udah gitu doang Ya jadi kita sampai di tempat ini Belanda Apa sih bacanya ini? Dutch Dutch Tau lah itu bacanya Nanti ini Belanda Jadi di tempat ini kita punya Ada sate Apaan ini? Ada Sumatera chicken Ada green bean java Bami goreng Ini bumbu-bumbu ya Terus juga ada bahasa Kecap manis Ini kayak ejaan lama ini Ini gak tau kayaknya Belanda ini Harganya itu Macem-macem Ada yang 7 dolar Ini Unik ini ya Bahasanya pakai bahasa lama Terus ini ada bumbu-bumbu lagi Ini ada nasi goreng Peanut satay sauce Coba lihat ini 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 Ini produk mana ini? Oh Tetep Netherlands kan Belanda Ini kayaknya gara-gara Belanda menjajah Indonesia 350 tahun ini Makanya kayak gini Ada sambal ulek Oh Berarti ini Gak tau ya Ini bahasa mana sih pengera Belanda atau bahasa Indonesia Kayaknya bisunya itu ada M150 Ini kayak minuman berenergi gitu kan Kamu pernah coba gak? Pernah Pernah Kalo disini tuh harganya 99 cent Itu kayak 13.500 14.000an lah ya Untuk 1 botol Sedangkan kalo aku cek Di Indonesia itu harganya 7.500 per 2 botol Keliatan gak? Ya jadi harganya 7.500 per 2 botol Wow Berarti harusnya kalo kita beli ini Kalo di rupiah ke Indonesia Kita bisa dapet 4 botol Ya kan? Pahal juga Balikin lagi Wah ini ada manisan mangga Ini aku suka banget makan ini Bukan dari Indonesia sih Cuman tau gak? Kalo biasanya di Indonesia tuh ada yang di pinggir jalan Jual manisan mangga Ditoples-toples gitu Ya itu deh Kalo disini seplastikan gini Harganya 2 dolar Jadi 2 dolar untuk seplastik ini Eh Eh Kau tau ini? Tau ini jajar waktu jaman TK Jaman SD Cuman ujungnya doang Mulanya Mulanya Dijilati Dicokot Biskutnya dibalikin Hahaha Ya ya aku tau ini manis banget kan ini enak ya Berapaan nih? 3 dolar 3 dolar 3 dolar 59 cent Ya jadi Gary Ini kita udah selesaikan Muter-muter Kita liat-liat tadi barang-barang Indonesianya apa aja ya kan Itu Kerasa gak itu barangnya lebih mahal disini Daripada kalo yang di Indonesia langsung ya kan? Kerasa coy Menurutmu kenapa itu harganya bisa beda? Kenapa harganya disini lebih mahal? Kenapa coba? Kenapa coba? Ayo Kenapa? Kenapa? Kenapa tau nah IPS Aku bukan ada IPS Aku bukan ada IPS Jadi kalian yang tau Kenapa sih harganya disini kok Harga di Amerika itu lebih mahal? Oh di ekspor soalnya kan Soalnya mereka kan Ngimpor dari Indonesia kesini Ada masuk biaya juga Eh pasti ini Terus masuk lewat packing Lewat macem-macem ya Gitu Tapi gak tau ya Jelasin tau nah IPS Aku bukan ada IPS Bukan Enggak kamu anak IPS Hahaha Dia anak IPS Nah jadi kalian yang tau Kenapa sih harganya di Amerika bisa lebih mahal Daripada harga di Indonesia Kalian bisa komen dibawah Kalian kasih tau kita-kita Kalian kasih tau semua temen-temen yang nonton disini Kenapa sih harganya bisa lebih mahal Yaudah gitu deh Gitu dulu deh ya Kita udah beli dome banyak banget nih Kita mau cabut dulu Bye bye Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Gary Bye Bye